oke guys welcome to my channel julian jurni balik lagi di channel saya dan hari ini saya sedang berada di jatiwung tentunya dengan cuaca yang lumayan cukup terik banget dan ini rencananya sih saya mau ke daerah jakarta barat untuk mencoba mencari rejeki disana tentunya kita narik lalamuk lagi nih jadi buat kawan kawan yang mungkin masih baru bergabung di lalamuk dan belum tau caranya bagaimana sih bang caranya dapat orderan tanpa kita dagal untuk mencocol karena kan banyak banget ya dapat orderan dicocol hilang selalu kayak gitu ya dan itu sih biasa buat saya ya nah salah satu hal penting yang harus diperhatikan adalah kalian tuh harus punya histori lokasi tentunya kalian harus lebih banyak di lokasi lokasi yang mempunilah ibaratnya ya di lokasi lokasi tertentu yang bisa dapet yang bisa mendapatkan orderan buat kalian kayak gitu guys dan sekarang gue mau ke jakarta barat itu mau ngasih tau ke kalian buat yang masih baru-baru bergabung di lalamuk tentunya di jakarta barat itu atau di sekitar jakarta itu melimpah banget guys untuk kita dapetin penghasilan atau cuan ya untuk tambahan perluan di dapur kalian nah ini kondisi macet banget gue guys aduh dan mungkin ini sabtu ramai lancar ya orang-orang pada sibuk ya kan dengan rutinitas masing-masing ada yang mungkin shopping atau belanja kayak gitu ya panas banget dim status yang ini dan dan sebelum kita menuju jakarta dan gue mau sedikit cerita buat kawan-kawan yang mungkin masih baru digabung di lalamuk dan masih bingung ya orderannya selalu hilang nah sebenernya itu terlalu banyak driver sih menurut gue ya dan orderannya tuh sedikit gitu kalau misalkan di daerah kalian memang dicocol kalah saing lah bahasanya gitu tapi kalau kalian misalkan pergi ke jakarta atau kemana gue mau ngasih tau kalian nanti di video ini kalian bisa simak terus jangan jangan di skip dan gue akan ngasih pembahasan-pembahasan semuanya di video ini guys kayak gitu ya di jakarta itu orderannya melimpa guys kalian gak harus nunggu lama-lama gak harus nunggu berjam-jam gak harus kalah saing ya kan pokoknya ada orderan langsung jalan ada orderan langsung jalan itu enak banget tau misalkan kalian dari pagi sampai malam ya oke kita langsung aja menuju jakarta barat untuk ke sesi selanjutnya let's go nah disini gue udah dapet banyak banget orderan yang bisa kalian pilih guys ya tentunya ini udah gak usah mikir-mikir lagi tinggal kalian sesuaikan aja dengan jarak sesuai dengan jarak dan gak terlalu jauh untuk pengambilan orderannya nah disini tuh kalian bisa liat kan argonya melimpah lah tuh masuk lagi yang baru ya kan masuk lagi yang baru bebas bisa kalian ambil kapan aja bisa kalian antar kapan aja dan menurut gue ini akan lebih efisien kalian mendapatkan penghasilan dan lebih cepat juga guys nah mungkin resikonya di jakarta itu selain kena panas ya namanya di jalan wajar lah ya namanya kita kan kerja di lapangan gitu kan terus kena macet ya mungkin paling resikonya kena macet ya di jakarta itu kan padat banget ya kalau menuju sore ya apalagi ini tengah hari bolong aja jam 2 nih udah rame banget jam 2 siang udah banyak lalu lalang gitu gue juga gak tau sih di perjalanan eh di selama perjalanan gue gue gak ngeliat driver-driver lalang yang lainnya cuma beberapa aja tadi di daerah cengkareng ya kan di daerah kalibres selalu semangatin kalian abang-abang yang mungkin lagi cari rezeki ya kan buat keluarga di rumah tetap semangat bang dan tetap safety riding untuk berkendara oke dan ini orderannya gue cari sesuai arah menuju tanggerang jadi kebalikannya kalau tadi gue dari tanggerang ke jakarta sekarang gue dari jakarta ke tanggerang ya menomboran sih ada yang searah kalau tunggal gue gak dapet ya gak apa-apa karena di video kali ini gue mau kasih tau kalian kalau di jakarta itu orderannya melimpah banget itu bisa banget buat kalian nikatan rating dan satu hal lagi kalau misalkan kalian kalian sudah mengantarkan orderan tersebut ya sekedar ngobrol-ngobrol sama customernya untuk follow kalian dengan customer mau follow kalian itu akan mempertahankan rating dan kalian punya langganan guys kalau misalkan nanti kalian narik lagi di lokasi tersedut yang udah pernah dapet orderan sebelumnya biasanya customer-customer kita itu akan terkita lagi gitu dengan jarak yang gak terlalu jauh kayak gitu jadi penyelenggaran enak nah itu pentingnya histori lokasi itu makanya sekarang tuh lalamut itu sangat penting histori lokasi ini lebih dikerbang sekali sama satu lagi gue pernah punya pengalaman sedikit masalah kartu ya masalah part pusing yang ada di handphone gue nih waktu itu gue pake tri bro tapi gak pernah dapet nah itu kalah cocol mulu nah setelah gue pake simpati itu gila keren banget cocolannya bisa bersaing dengan driver-driver klien satu hal lagi kalian harus beli lalabek karena penting banget yang nanya soal masalah lalabek itu penting banget bro kalau kita gak punya lalabek disaat kita punya barang disaat kita dapet orderan barang yang gede itu kita akan ngerasa kesulitan gitu ya itu fungsi jadi gue tuh beli sesuatu itu karena fungsi bukan karena kenapa tapi karena fungsi dan memang bermanfaat dan sangat ngebantu banget ya buat kita di perjalanan untuk bawa beberapa barang atau barang-barang apapun yang memang kondisinya kita bisa simpan di lalabek kayak gitu kawan-kawan nah ini gue menuju puterbalik daerah kamal arah kekembangan ramai lancar macet juga aduh panas juga ya kan ya semangat terus kita mah kawan ya mencari rejeki mah sampai dimana aja dimanapun tempatnya yang penting nyat kita cari rejeki ya gak abang-abang ya buat abang-abang yang tinggal di Jakarta mungkin ya mau sharing-sharing kalian bisa komen-komen di video ini ya jangan lupa untuk subscribe like dan komen dan satu hal lagi gue hari ini dapet notif kalau lalamu perhatian gue disetujui nah itu lalamu penumpang tapi gue belum bisa ngebahas ini ya karena gue belum tau caranya gimana sih buat merubah dari lalamu pengambilan barang menjadi lalamu penumpang karena belum tau fitur-fiturnya juga sih tapi nanti next di video berikutnya gue akan kasih tau informasi selanjutnya dan terima kasih buat yang sudah menonton jangan lupa untuk subscribe like dan komen